Hai, kami dari Pongkong Empat Bila pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Entah apa yuk? Entah apa sih? Entah apa res? Entah toleransi dan kerjasama format beragama Check it out Check it out Kata toleransi berasal dari bahasa latin yaitu toler yang artinya membiarkan Jadi toleransi dapat diartikan sebagai membiarkan seseorang bebas menurut pendapat tanpa adanya gambuan dan intimidasi Toleransi menurut Kepus Besar Bahasa Indonesia yaitu sikap dan sifat ketoleran Dua kelompok berbeda kebudayaan itu saling berhubungan Toleransi dan kerjasama Kerjasama merupakan interaksi sosial yang sifat asosiatif dimana dua orang atau lebih mempunyai pendangan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu Jadi toleransi dan kerjasama antarumat beragama yaitu hubungan antarumat beragama yang dilandasi oleh toleransi saling pengertian saling menghormati saling menghargai sesuai dengan pengamalan ajaran agamanya dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara Toleransi adalah sikap hidup yang mutlak yang dimiliki oleh manusia ini 1. Dapat terhindar dari adanya perpecahan antarumat beragama 2. Dapat mempererat tali silaturahmi 3. Pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya 4. Mempertebal keimanan yang pertama yang pertama sebagai keragaman budaya di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang kedua melalui kita agar saling menghormati yang ketiga melalui kita untuk menghargai perbedaan dan anak toleransi yang keempat memotivasi anak bangsa untuk tetap bersatu di tengah perbedaan yang kelima kita bisa melakukan hikmah dan contoh berlaku baik dari suatu suku agama atau ras dan yang keenam kita bisa memperoleh yang pertama lebih banyak karena pergawalan kita yang beragam dampak negatifnya adanya itu sara timbulan keterasan dan timbulan persaingan dan adanya muncullah rasisme dan perusuhan adanya cinta karakteris dari oknop tertentu dan muncullah egoisme dan perpecahan yang pertama ada hari raya umat islam maulid nabi muhammad dan umat kristen natal yang jatuhnya hampir bersamaan yakni pada tanggal 24 desember dan 25 desember 2016 yang kedua gereja kristen jawa joyo di ningratan dan masjid al hikmah yang berada di serengan kota solo jateng berdampingan dan beralamat sama dan sadiq khan wali kota muslim pertama di london nah setelah kadang yang paham gak bagian ini bukannya bisa pengetah di bawah ini oke sekian presentasi dari wapak merupakan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati